Informasi selanjutnya pemirsa makanan berbahaya Ciki Ngebul ternyata masih dijual bebas di Pasar Malam Kencong. Padahal Kemenkes sudah menerbitkan surat edaran tentang ice smoke berbahan nitrogen cair tersebut sebab banyak ditemukan kasus keracunan pada anak, bahkan kebocoran lambung seperti yang menimpa balita di Bekasi. Di Pasar Malam Kencong masih banyak dijumpai pedagang Ciki Bull atau Ciki Ngebul, yaitu sejenis jajanan yang banyak menarik dan disukai oleh anak-anak. Saat kita memakannya maka mulut kita akan mengeluarkan asap yang dikenal dengan ice smoke. Namun siapa sangka Ciki Bull saat ini menjadi sorotan karena banyak menimbulkan korban di kalangan anak-anak dengan kejala keracunan. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menegaskan bahwa makanan tersebut sangat berbahaya. Melalui surat edaran nomor KL.02.02-C90-2023 tentang pengawasan terhadap nitrogen cair terhadap penggunaan pada produk pangan siap saji. Nitrogen cair ketika bersentuhan dengan organ tubuh menyebabkan radang dingin, bahkan luka bakar pada jaringan kulit. Nitrogen cair juga bisa menyebabkan tenggorokan terasa seperti terbakar. Biasanya, usai mengkonsumsi Ciki Bull, anak akan menunjukkan gejala seperti mual dan muntah, bahkan bisa mengalami kebocoran lambung seperti yang menimpa balita di Pekasi. Jadi mulai pembukaan pertama di Alun-Alun Kencong, itu memang sudah banyak penggemarnya. Terutama? Ya, terutama anak kecil itu, karena anak asatnya itu. Anak kecil peminatnya, rame itu. Mulai pertama pembukaan di Alun-Alun Kencong itu. Terus gimana itu Pak? Terus, itu saya kok, apa itu, di medsos, kok katanya berbahaya gitu loh Pak. Apa betul itu? Berbahaya apa? Makananannya itu. Makananannya itu, karena berasat gitu. Anggota Komisi DDPRD Jumper Indri Jati langsung berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama dinas kesehatan, dan akan segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak untuk mencegah peredaran makanan berbahaya tersebut. Karena hal semacam ini sangat-sangat sekali merugikan, bahkan sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Terutama anak-anak, kalau hal semacam itu dijual di sekolah, itu kan sangat mempengaruhi kesehatan anak-anak kita. Hal semacam itu jangan sampai terjadi, saya berharap sekali. Kalau memang itu nantinya terjadi di Kabupaten Jember, kami akan bertindak tentunya bekerjasama dengan dinas terkait. Agar hal itu tidak terjadi di Kabupaten Jember. Dari Kencong, Sugita Jumper, 1TV, melaporkan.